Pemirsa, aksi berandalan remaja geng motor kembali terjadi di Kota Jambi. Satu orang remaja tewas akibat tawuran dua kelompok geng motor di Lorong Haji Kamil, Kecamatan Jambi Selatan pada minggu dini hari. Aksi tawuran geng motor di Lorong Haji Kamil, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi berhasil diabadikan warga. Aksi ini terjadi pada minggu 11 Desember 2022 sekira pukul 3 dini hari. Tawuran remaja dengan menggunakan senjata tajam ini menyebabkan satu orang remaja warga Sukakarya Kota Baru tewas akibat luka bacok di bagian kepala, badan, tangan hingga kaki. Kapolres Tajambi Kombespol Eko Wahyudi mengatakan pasca kejadian pihaknya langsung bergerak cepat mengejar para pelaku. Alhasil ada 38 remaja yang terduga pelaku terlibat tawuran tersebut telah diamankan tim macan Satres Pempol Resta Jambi. Dan kemarin kasus yang diamakan Haji Kamil. Dari Haji Kamil, tadi malam sudah kita amankan 38 orang, sekarang masih dalam proses pengejaran. Doakan aja mudah-mudahan ini cepat terukar. Itu ketuanya pak ya yang tewas semua, yang diamankan? Yang ketua yang tewas semua, yang dibaca itu ketuanya ketua ya pak? Tidak ada ketua-ketua sih sebenarnya, cuma merasa paling berani aja. Di Masanjaya, Cik TV, melaporkan.